Ini ada Menteri Senior bilang, ya kalau nggak mampu lo inovasi, lo mati aja sendiri. Ini gimana? Saya nggak tahu ya, rezim ini seolah-olah penyembah investasi tanpa memikirkan daya tahan ekonomi kita. Ini kan kebijakan-kebijakan yang menurut saya aneh, bukan saya menentang pemberian itu, tapi bahwa kita sebagai pemimpin itu mikirnya lurus gitu loh. Jangan kita semua dibodohin. Paling penting sekarang ini melindungi negara kita ini, industri kita ini. Bukan cuma dua orang bertengkar di dalam negeri. Yang paling bahaya itu kita ini cuma dihisap oleh para vampire ini, Dracula-Dracula ekonomi. Ini gimana sih kebijakan kita ini? Menguntungkan pengusaha itu, tapi beban negara nggak berkurang. Ini apaan ini? Banyak orang ngeluh sama kita lebih mudah ngurus yang haram daripada yang halal, Pak. Susah kali. Ya banyak orang mengeluh. Negara ini memperhatikan Anda nggak sih? Kalau merasa nggak diperhatikan, udah usul saya suruh bubar aja, Pak. Mungkin kita perlu se-extrim itu, Pak, supaya dapat perhatian. Iya kan? Ngapain makan gaji buta di situ nggak ngapa-ngapain, Pak? Kan Bapak berdosa sama rakyatnya. Saya ingin mengatakan begini bahwa apapun narasi, ujungnya adalah anggaran. Tanpa anggaran kan semua omong kosong. Nah, saya melihat dari semua konsinyering kita, semua anggaran itu turun. Kementerian Kooperasi, indikatif tadi berapa, Pak? 900-an, ya? 900 miliar, ya, Pak Menteri, ya? Sementara anggaran Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara yang penduduknya Rp80.000, Pak, Rp3,4 triliun something. Jadi saya cukup bingung sebenarnya kita serius nggak sih ngurus negara ini, ya? Karena saya nggak tahu apakah pemerintah sudah begitu yakin bahwa semua yang dijanjikan pada pemilu yang lalu itu sudah terselesaikan atau gimana. Tapi saya juga heran karena apa? Karena biasanya di akhir periode itu harusnya semua dikebut untuk mengejar apa yang belum terselesaikan. Tapi kan ini semua sesuai, seolah-olah sudah selesai gitu. Dan udah selesai, nggak ada lagi. Jadi, apa namanya, kita juga nggak bisa meminta pertanggung jawaban kementerian, badan, atau apapun ini terhadap apa yang sudah terjadi selama 5 tahun pemerintahan yang ada ini. Ini kan problem bagi kita. Seolah-olah nanti kita juga, apa namanya, mulai dari kilometer nol lagi ini semua, ya? Jadi saya cukup bingung sebenarnya. Karena, kalau saya mintai Pak Menteri dan kepala-kepala ini semua badan-badan, apa sih yang sudah dicapai sesuai nggak dengan roadmap ketika Anda semua menjabat? Saya yakin nggak akan ada jawabannya sampai akhir periode. Tapi kalau melihat bahwa semua mitra dari Komisi 6 itu anggarannya dipangkas, bahkan sampai 30 persen, saya merasa ada yang nggak beres. Karena tadi logika saya harusnya semua berlari cepat untuk menuntaskan janji-janji, rencana-rencana, master plan, ya semua yang kita janjikan. Tapi sampai sekarang aja, kita belum merasa telah mencapai sesuatu yang luar biasa ini. Ambil contoh, katakanlah soal kooperasi. Gimana sih kooperasi pada hari ini? Dimana sih kita bisa punya lesson learn? Dimana sih kita bisa membusungkan dada misalnya? Di sektor mana, berapa banyak? Yang memang benar-benar kita mengatakan ini loh, yang sudah dikerjakan 5 tahun, 10 tahun ini. Begini loh yang kita mau. Sehingga pemerintah berikutnya bisa belajar dan mengakselerasi. Kan sama juga ini dengan yang lain. Ini kan kita seolah-olah sedang bicara soal anggaran tok. Padahal kan sebenarnya soal visi. Ya. Ini problem kalau menurut saya di kita. Jadi Pak Menteri jujur aja misalnya. Sampai hari ini tidak ada saya melihat di dapil saya terutama misalnya. Dimana sih kooperasi saya bisa banggakan? Pada saat petani rumput laut itu merintih dan menangis. Pada saat misalnya para rakyat di perbatasan itu tidak bisa berdagang karena syaratnya harus kooperasi dan sebagainya. Akhirnya biaya tambahan. Saya kira ini gak sepenuhnya kesalahan Kementerian Kooperasi. Karena itu ada dinas-dinas OPD di daerah. Tetapi gimana sih sebagai negara kita mau manage hal ini? Saya pengen Kementerian Kooperasi misalnya ikut juga mikirin bagaimana perjanjian dagang yang kita buat dengan banyak negara. Yang di dalam point test-point testnya mengatakan akan begini buat UMKM, ini akan buat UMKM. Semuanya hanya omongan di atas kertas. Pernah gak kita evaluasi itu Pak? Begitu banyak perjanjian dagang, perjanjian ekonomi. Di mana, apakah pernah kita mengevaluasi itu? Benar gak kita sudah menjadi pemain yang setara dengan negara-negara lain itu? Ini kan problem buat kita saya rasa. Yang teknis Pak Menteri, Kooperasi, karena Bapak Menteri satu-satunya di sini. Saya ingin tanya apakah program-program prioritas yang selama ini dirancang itu masih beranjut? Pada anggaran 2025 yang akan datang. Misalnya soal tadi itu pabrik minyak goreng merah. Di mana lagi habis ini Pak? Karena saya kan gak sampai kesatuan tiga kita ini. Di mana aja sih yang ada? Saya sudah berkali-kali memohon kepada Pak Menteri agar ada di Kalimantan Utara. Supaya apa? Supaya kita gak malu sebagai bangsa Pak. Kita punya kebun sawit di sana, petaninya merinti, gak ada pendampingan, minyak gorengnya oleh warga dari Malaysia Pak. Di mana wibawa kita sebagai negara? Ini perlu saya minta masukannya. Lalu buat KPPU, tadi banyak ditanyakan teman-teman. Saya ingin tanya apakah di dalam undang-undang Anda diperintahkan juga untuk menjaga daya saing usaha kita? Apakah hanya urusan domestik aja ini? Karena tadi seperti yang sudah disinggung oleh teman-teman soal Starling. Ini ada Menteri Senior bilang, ya kalau gak mampu lu inovasi lu mati aja sendiri. Ini gimana? Emang Starling bisa berikan dividen lebih banyak daripada para operator telselular kita? Bisa menampung lebih banyak pekerja? Bisa memberikan pajak lebih mahal? Ini kan menurut saya, saya gak tahu ya, rezim ini seolah-olahnya penyembah investasi tanpa memikirkan daya tahan ekonomi kita. Walaupun kami bagian dari pemerintahan ini, tapi bagi saya ini arah yang salah. Sama salahnya dengan memberikan, ya memberikan yang namanya izin tambang kepada organisasi-organisasi tertentu. Dengan alasan, karena sudah berjasa pada saat kemerdekaan. Loh, terus yang namanya legion veteran gak dikasih. Koperasi gak dikasih. Para penyandang cacat gak dikasih. Organisasi pemuda gak dikasih. Kasih aja semua. Ini kan kebijakan-kebijakan yang menurut saya aneh, bukan saya menentang pemberian itu. Tapi bahwa kita sebagai pemimpin itu, mikirnya lurus gitu loh. Jangan kita semua dibodohin. Ini harus ada equal treatment dong. Ada filosofi yang mendasar. Nah pertanyaan saya kembali ke KPPU. Apakah undang-undang memerintahkan Anda melindungi ekonomi domestik kita? Atau urusan persaingan satu dua perusahaan saja? Karena bagi saya ini kita tidak berjalan di rali yang benar. Ini perlu nanti dijawab Pak. Kalau enggak supaya kita revisi undang-undang. Ini perlu. Karena yang paling penting sekarang ini melindungi negara kita ini. Industri kita ini. Bukan cuma dua orang bertengkar di dalam negeri. Yang paling bahaya itu kita ini cuma dihisap oleh para vampire ini. Dracula-Dracula ekonomi. Kita sepakat bahwa kooperasi ini adalah sokoguru ekonomi Indonesia. Hampir 90 persen lebih tenaga kerja itu diciptakan oleh UMKM kita. Ini gimana kita melihat ini? Lalu ke Batam Pak. Saya mau tanya Pak. Itu yang namanya Green Industry atau Technopark itu itu untuk siapa sih? Kita kabarnya mau bangun di situ yang namanya solar panel ya Pak ya? Listrik. Itu buat kemana listriknya? Ke? Di ekspor. Emang negara kita ini enggak kelimpungan nih pengusaha kita mencapai emisi karbon. Kok bisanya kita ekspor? Bukannya harusnya itu dipakai dalam negeri sehingga mengurangi pengurasan cadangan defisia kita karena impor gas dan minyak bumi. Ini gimana sih kebijakan kita ini? Menguntungkan pengusaha itu tapi beban negara enggak berkurang. Ini apaan ini? Kalau saya usulkan Pak sebagai Batam itu enggak Pak. Enggak di ekspor Pak. Kita masih perusaha Pertamina semua itu masih mengejar emisi karbon Pak. Lah kok kita bisa ekspor? Tolong dong. Kita beli gas di Batam pakai gas kan Pak? Hah? Pakai gas? Apa pakai mik-mik dong Pak? Sekarang pakai apa? Gas. Gasnya impor Pak. Kenapa enggak dipakai Batam itu solar panel? Itu kan mengurangi cadangan apa namanya pengurasan defisia kita Pak. Ini aneh-aneh kalau menurut saya. Terus yang BSN Pak. Ini lagi-lagi Pak. Banyak orang ngeluh sama kita lebih mudah ngurus yang haram daripada yang halal Pak. Susah kali. Ya banyak orang mengeluh. Ini problem di kita Pak. Tolong di mana ini bottleneck-nya. Karena keluhan seperti itu kita terima dari rakyat di bawah Pak. Bagaimana dia cost effective, efisien gitu ya. Dari segi waktu juga Pak. Ini saya kira yang menjadi perlu bagi kita. Banyak tadi keluhan seolah-olah enggak perlu ini lembaga semua. Karena memang dianggap enggak ada Pak. Apalagi misalnya BP Sabang Pak. Masih perlu enggak sih? Negara ini memperhatikan Anda enggak sih? Kalau merasa enggak diperhatikan, udah usul saya suruh bubar aja Pak. Mungkin kita perlu se-extrem itu Pak, supaya dapat perhatian. Iya kan? Ngapain makan gaji buta di situ enggak ngapain-ngapain Pak? Kan Bapak berdosa sama rakyatnya. Perlu kita teriak-teriak dong. Jangan dianggap enggak ada. Udah saya lima tahun di sini, tiap tahun dengar BP Sabang begitu aja Pak. Teriak dong. Karena kalau enggak gitu enggak diperhatiin Pak. Kadang kita udah teriak aja dicuekin kok. Jadi saya minta Bapak-Bapak, saya enggak tahu. Waktu kami menjabat tinggal berapa bulan lagi. Tapi saya merasa tidak terlalu berhasil bersama mitra-mitra di sini Pak. Kementerian Kooperasi besar anggarannya kemarin karena COVID Pak. Tapi sejatinya, fundamentally enggak banyak yang kita lakukan Pak. Ya. Saya ini problem kita. Terima kasih pimpinan.